Kalau yang pelupa itu harus dibuatkan sampai jam-jamnya, jam 6 sampai 6.15, bersihkan kamar, 6.15 sampai 6.30, sarapan, 6.30, kayak gitu. Ada yang harus seperti itu. Terima kasih telah menonton. Maksudnya perhatian kita itu full attention hanya kepada dia. Nggak sambil motong bawang, eh kok cemberudek, kenapa, ada apa, gitu. Nggak. Kita drop apa yang sedang kita lakukan. Lagi on the phone, taruhlah telponnya. Lagi masak, matiin itu kompornya. Kalau bisa anak pulang itu kita sudah selesai. Sudah selesai masak, bersihin rumah itu sudah selesai. Jadi emosi kita itu sudah siap menyambut anak kita. Kalau kita ibu yang tinggal di rumah. Kalau ibu bekerja beda lagi nanti ya. Kita full perhatian hanya kepada dia. Connect. Kemudian hati kita itu ada pada posisi melihat dia sebagai sosok yang terbaik. Maksudnya gimana? Mungkin dia anak yang susah dikasih tahu. Tapi hatinya itu pemaaf banget. Kita kacamata kita pakai kacamata itu. Kita harus pakai kacamata versi anak kita yang terbaik. Saat dia pulang itu cemberut. Kita buka hati kita. Dia itu anaknya pemaaf. Ada apa ini gitu kan. Nah terus wajah kita jangan senyum. Kalau dia cemberut. Ada apa dek gitu. Wajah kita itu ikut menunjukkan wajah kecewa atau sedih atau heran gitu ya. Wajah kita harus mewakili itu. Kemudian kita siap pasang telinga kita dan konsentrasi untuk bisa memproses. Apa yang dia sampaikan dengan benak kita. Memproses. Jadi menyiapkan telinga dan otak kita untuk on. Mendengar apa yang akan dia sampaikan. Baru kemudian mirror atau merefresh. Atau mengungkap kembali apa yang dia katakan dengan bahasa kita. Contohnya gini. Kok cemberut kak? Safiya bukan temanku lagi. Kok bisa? Pasang muka heran. Soalnya dia nggak mau pinjemin pensil warna ke aku tadi pas kita ada coloring. Padahal dia kan sahabat baik kakak kan ya. Kakak pasti sedih. Teman dekat berbuat kayak gitu. Ada validation terhadap feeling dia. Itu yang pertama. Yang harus ibu-ibu lafatskan dari lafats kita. Kakak pasti sedih karena teman yang bersikap seperti itu kepada kakak. Apa respon dia? 90% anak itu akan Iya mama gitu. Nganggu setuju dengan lafats kita. Jadi kita memberikan validasi feeling yang dia rasakan. Entah sedih, entah krustasi, entah marah. Itu harus ada momen saat kita itu melafatkan itu kepada anak kita. Kira-kira kenapa ya kak kok dia bersikap seperti itu kalau dia teman dekatnya kakak? Apa mungkin pensilnya itu karena pensil warna yang baru dia dapet ya mama? Makanya dia nggak mau sharing sama aku. Maknya bilang, Ah bisa jadi kak. Kalau kakak punya barang baru pun kalau mau dipinjemkan. Kayaknya belum siap untuk pinjemin ke temen. Ya kan? Iya mama. Iya juga sih. Ya sudah besok aku baikan deh sama si Safiyah. Itu skenario-nya proses mirroring yang ideal yang harusnya terjadi. Dan itu harus kita lakukan setiap anak itu ada konflik. Setiap anak keluar wajah frustasi, wajah sedih, wajah marah, wajah bahagia pun sebenarnya harus bisa kita lakukan ya. Tapi lebih gampang untuk menetralisir rasa negatif dari anak itu dengan cara yang seperti itu. 90 persen insya Allah akan berhasil. Dulu saya nggak paham sama sekali tentang hal ini. Dan Alhamdulillah ada kesempatan belajar parenting waktu di Kanada dulu. Ada sekolah parenting. Saya ikut dan it works like a magic. It works like a charm. Silahkan ibu-ibu praktekkan kepada anak. Silahkan praktekkan kepada suami. Ini dijamin akan berhasil 90 persen responnya akan seperti ini. Anak akan calm down. Aku nggak bisa pakai baju ini. Bajunya susah banget mama. Adik frustasi ya. Nggak bisa pakai baju sendiri. Karena bajunya kekecilan. Iya ini. Bajunya ini yang nakal. Sesudah kita validate gitu, kita kasih solusi dalam bentuk pertanyaan, tawaran, atau kita pilihkan. Sekarang mau ganti baju yang lain atau mama tolongin? Mama tolongin. Ya sudah, sini mama tolongin. Akhirnya dia akan calm. Emosi itu akan teratasi. Kok bisa mbak? Kok yakin banget mbak? Sebenarnya 90 persen anak itu akan calm dengan model penanganan yang seperti itu. Karena otak kita, saat orang itu connect dengan kita, we feel being understood. Kita merasa being heard, merasa didengar, dan merasa difahami, otak kita itu akan langsung rilis namanya reward chemical berupa oksitosin. Oksitosin ini akan bekerja di frontal lobe kita, yang akan membuat emosi yang dilimbiak sistem. Oksitosin ini akan menekan limbik sistem kita. Ketika limbik sistem kita itu ditekan, maka fungsi frontal lobe ini akan lebih maksimal, maka dia akan lebih bisa menerima apapun yang diberikan oleh orang yang di depan mata dia. Selama dia merasa connect dengan orang yang ngomong di depan dia, dia akan dengan sangat mudah menerima tawaran yang diberikan oleh orang yang di depan mata dia. Contohnya misalkan teman, kita lagi ada clash dengan teman. Terus kita cerita ke suami, sebel banget aku sama si dia. Kenapa dia, misalkan apa konflik, ngomongin di belakang aku tentang hal yang sebenarnya bukan aku yang melakukan. Katanya aku memfitnah dia. Allah, gitu aja kok didengerin. Nggak usah dengerin. Itu omongan orang ngantuk. Kalau suami responnya seperti itu, kita merasa, kamu tuh nggak faham apa yang aku rasakan. Aku tuh kecewa. Aku tuh sakit hati. Aku tuh marah. Nggak akan selesai pembicaraan itu. Dan kita nggak akan merasa didengar dan nggak akan merasa difahami. Besok-besok lagi, mending ngomong sama tembok daripada ngomong sama suami. Nggak malah bikin aku tenang, tapi malah bikin aku emosi. Itu lafadnya akhirnya keluar. Tapi kalau suami atau teman kita, saat kita curhat, respon kita itu mendengar, wah, pasti sangat frustasi banget ya mbak. Kalau kondisinya jenengan itu kayak gitu ya. Iya, Dek. Terus serang. Susah banget. Bahan Allah. Terus, gimana mbak? Jenengan mau ngapain terus? Kalau udah kayak gitu. Jadi, dia terus akhirnya bisa pakai frontal lobe dia. Dengan gampang ketika kita sudah merasa, kalau kita sudah konek dengan dia. Kalau dia merasa kita konek dengan dia, oksitosin itu datang, dan akan membuat fungsi frontal lobe kita itu lebih bagus. Frontal lobe kita itu, seperti GPS, ibu-ibu. Kalau GPS kita mati, mampuslah kita tersesat. Nah, kalau GPS mati itu, gambarannya limbic system yang bekerja. Frontal lobe itu musuhnya limbic system. Limbic system itu yang mengatur emosi. Orang kalau limbic systemnya dominan, dia orang yang emosional. Orang yang frontal lobe-nya dominan, dia orang yang tensible. Itu masuk akal. Bisa diajak ngomong, paham, ngerti, nggak emosi gitu. Intinya dia bukan orang yang emosional. Jadi, kalau anak itu sering oksitosinnya keluar, dari otaknya, frontal lobe-nya, fungsinya itu akan semakin bagus, dia akan bisa memahami semua pelajaran dengan gampang, nggak akan ada persoalan dengan teman-temannya, dia dikasih aturan akan mendengarkan, sampai seperti itu efeknya. Jadi, powerful banget. Ini kayak air untuk tubuh kita. Oksitosin itu kayak air untuk kepala otak kita. Kita bisa hidup normal, kalau oksitosin itu produksinya bagus. Jadi, dia nggak akan gampang menjadi orang yang nabrak-nabrak gitu lah. Nggak main emosi, intinya gitu. Aku marah, hmm, ngelabrak sampai habis. Nggak. Kalau orang yang terbiasa limbik sistemnya, yang diutamakan ya, marah dikit, ngelabrak. Marah dikit, banting apa gitu. Marah dikit, mengunci diri. Ini contoh, proses komunikasi yang efektif seperti ini. Sekarang berikutnya, itu kalau terjadi konflik. Sekarang kalau kita mau menyuruh anak, melakukan agenda kita dengan sekali suruh. Siapa yang nggak pingin orang tua punya anak seperti itu? Ada triknya. Trik yang pertama, ketika kita mau menyuruh anak melakukan sesuatu, kita harus menginformasikan apa yang kita inginkan itu di waktu yang tepat. Orang kita mau beli tas aja, izin ke suami juga waktunya. Jangan pas suami baru pulang kerja, makan aja. Mas, ada sale nih di coach, anterin aku beli tas. Karena jam berat, apa-apaan kamu? Kemarin baru beli, sekarang beli lagi. Padahal kemarin ini tahun lalu. Pikir dia kemarin gitu. Karena waktunya yang gue nggak pas. Ngomong itu, kalau waktunya pas, lebih enak. Sama-sama anak juga gitu. Bukan berarti mereka itu pembantu kita, atau tentara kita, prajurit kita, sekar, PDW, ngajak omong anak itu. Pilih waktu yang tepat. Yang kedua, lafatkan keinginan kita itu dengan jelas. Bersihin kamar. Apanya, mah? Ya pasti nanya. Selimutnya dilipet, carpranya ditarik. Kayak gitu, harus dilafatkan dengan jelas. Nak, kamarnya dipersihin ya, itu selimutnya dilipet, jendela dibuka, kordanya ditali, spraynya ditarik, nggak ada barang di lantai, gitu. Jelas kan? Nyatakan keinginan kita itu dengan jelas. Kemudian tanyakan kembali, udah paham? Apa yang mama inginkan? Udah mama? Apa coba? Gitu. Kasih mereka kesempatan untuk melafatkan. Ada yang ketinggalan? Ya, dinyatakan lagi. Oh, yang itu belum dek. Tapi kalau bisa, itu jangan banyak-banyak. Dek, buang sampahnya. Habis itu mandi ya. Habis itu sholat. Habis itu baca Quran. Habis itu cuci ayamnya. Ya Allah, itu kayak nyuruh orang, sekali nyuruh, lima suruhan itu, yang nyantel apa? Cuci ayam. Udah, udah selesai. Apanya? Nyuci ayam. Lagi yang lain. Apa tadi, apa aja, pasti itu. Jadi, jangan kayak gitu kalau nyuruh. Pilih waktu yang tepat, nyatakan keinginan kita, tanyakan kembali, kemudian uji kalau dia melakukan. Masya Allah, pagi-pagi udah lihat, kamarnya kakak bersih tanpa klater, kamarnya udah bersih, rapi, harus dideskripsikan itu. Kordennya udah di tali, you fold the blanket, you fix the bed, you clean the floor, gitu. Jadi, sangat spesifik saat kita memberikan ujian. Yang terakhir, beri tinggang waktu. Maksudnya apa ini? Kita lihat pagi-pagi, dia udah mau sarapan. Kamarnya kita cek, eh, masih berantakan. Kakak, kemarin kesepakatannya, setiap bangun tidur, sebelum duduk di depan beja untuk sarapan, kamar harus udah bersih. Mau dibersih sekarang, apa lima menit lagi? Pilihannya gitu, mau dibersihkan ibu, atau mau dibersihkan sendiri? Bukan itu, pilihannya salah itu, kalau pilihannya kayak gitu. Pilihannya, mau dibersihkan sekarang, atau mau dibersihkan lima menit lagi? Pasti dia jawab, lima menit lagi, mama. Tidak apa-apa, biar. Tapi sesudah lima menit, dia pasti akan berbuat. Kalau tidak berbuat, it's been five minutes, honey. Can you please go now? Dan dia dijamin, tidak akan marah. Dijamin, tidak akan marah. Karena dia sudah sepakat, terhadap dirinya sendiri. Kemudian, yang paling gama itu, buat jadwal. Ada anak itu, yang sangat-sangat, pelupa. Kalau dia ada jadwal, bangun tidur, melek itu langsung lihat jadwal. Oh, bersihin kamar, bersihin kamar. Habis-bersihnya, lihat jadwal lagi. Ada model anak yang kayak gitu. Jadi, ibu-ibu harus tahu, anak modelnya kayak gimana. Kalau yang pelupa, itu harus dibuatkan, sampai jam-jamnya. Jam 6 sampai 6.15, bersihkan kamar. 6.15 sampai 6.30, sarapan. 6.30, kayak gitu. Ada yang harus seperti itu. Sub indo by broth3rmax